Iyakuu, minasan, welcome back again with Mr. G disini Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece sendiri Beberapa minggu kebelakang ya, Arthur the Library of War Sempat merilis video dengan judul The Giant Plot Twist You Might Have Missed in One Piece Atau yang berarti ya, dalam bahasa Indonesia Plot twist rasa-rasa-rasa yang mungkin kamu lewati di One Piece Hmm, dari judulnya aja udah bikin penasaran kan Sebenernya apa yang terjadi emang dengan rasa-rasa-rasa Apa kira-kira hal yang ingin coba Arthur sampaikan lewat videonya Buat yang bingung dan gak nonton channelnya Arthur karena masalah bahasa Ya weh selarek, tak bikinin saja remakeannya Karena jujurnya, video Arthur itu selalu menarik Well, tanpa banyak bahasa-bahasa lagi, kita langsung aja ke konten remake-nya Oh iya, jangan lupa buat kalian yang bisa berbahasa Inggris Boleh langsung gaskin aja nonton di channel aslinya Arthur Jangan lupa subscribe Arthur juga rek Terus buat linknya tinggal cek aja kolom deskripsi, oke Let's go Well, Arthur memulai videonya dengan mencoba membahas bagaimana seorang Kuma masih bisa tetap hidup atau berjalan Karena seperti yang kita tau ya Ras bukaan hari ini bakalan berhubungan cukup erat dengan ras raksasa Secara mereka aja dianggap memiliki darah dari ras raksasa Nah, untuk kondisi Kuma sendiri ya Kita tau dari perkenaan Dr. Vegapang sendiri Meski emang pada awalnya Benar ya, Saint Saturn meminta mode penghancur diri Agar Kuma bisa dihancurkan dari jarak jauh Seandainya hal yang tak diinginkan terjadi Akan tetapi Dr. Vegapang sendiri sebagai seorang ilmuwan tak bisa menerima perintah semacam itu rek Makanya Dr. Vegapang pada akhirnya tak menginstal program penghancuran diri dari Kuma yang bersifat literal Hanya saja Dr. Vegapang tetap menginstal mode penghancur diri dengan catatan Dia merubah sifatnya Yang mana jika tombol penghancur diri Kuma itu dipencet Tak hanya sudah kehilangan kendali maupun tekat akan dirinya sendiri Kuma gak bakalan lagi bisa untuk menerima perintah seperti sebelumnya Nah, yang menarik ya Program itu sajalah yang ditanam oleh Dr. Vegapang kepada tubuh Kuma Tak ada bantuan tambahan yang bisa membuat Kuma bisa menemukan Bonnie rek Makanya dari segi ilmu pengetahuan Apa yang Kuma lakuin dengan pergi ke Pulau Eget sangatlah tak masuk akal Tak heran orang sekelas Dr. Vegapang aja sampai berpikiran Mungkinkah benar ya Kalau perilaku spesial dari raks Bukaner Bukanlah tubuh mereka yang besar dan kuat Melainkan Bukaner memiliki titik-titik-titik Ya, perkataannya memang tak diselesaikan oleh Dr. Vegapang Makanya Arthur pun mencoba untuk memecahkannya terlebih dahulu Karena dari perkataan Dr. Vegapang rek Dan apa yang ditanam ke tubuh Kuma Ngeliat Kuma bisa bergerak saja sudah menjadi pertanyaan besar Bayangin Kuma dari awal posisinya sudah tak memiliki tekat Makanya apa yang menggerakkan Kuma rek Selain dari program komputer yang ditanam kepada tubuh Kuma Lalu sekarang ya, malah udah menjadi satu-satunya cara bagi Kuma untuk bisa berjalan Eh, cara itu pun di-block Karena Saint Saturn memencet tombol yang membuat Kuma tak lagi bisa mendengarkan perintah Jadinya kalau sebelumnya Kuma digerakkan oleh perintah Sekarang Kuma bahkan posisinya tak bisa lagi mengikuti hal itu Makanya jauh lebih masuk akal jika secara ilmu pengetahuan Kuma sekarang kondisinya sedang diam Ya, mau tak mau meski pahit harus kita akui Kuma sudah mati rek Dan setelah dimatikannya tombol perintah Kuma sekarang harusnya tak lebih dari sekedar benda mati Kuma sudah gak bisa mati Kuma tak bisa berpikir Kuma tak bisa mengikuti perintah apapun Hal apalagi yang bisa menjelaskan ketiga kegiatan itu tanpa terpikirkan kalau dia adalah benda mati Cuma yang membedakannya ya Mungkin Kuma tetap memiliki sedikit memori tentang masa lalunya Karena emang kita sempat diperlihatkan ya Bagaimana sebelum Kuma memukul Saturn Dia secara sekilas ya melihat sedikit ke memori di masa lalunya Badan besar menurut Arthur mungkin bukan ciri-ciri dari Bukaner Karena kita tahu ya Kuma pun diketahui berasal dari Ras itu melalui tes darah Makanya bisa aja ya Emang Kuma memiliki tubuh besar bukan karena dia berasal dari Ras Bukaner Tapi hanya karena Gen yang dimiliki ayahnya lah yang membuat Kuma memiliki tubuh yang kuat Layaknya apa yang pernah diperlihatkan oleh Big Mom Dimana dia pun sejak kecil sudah diperlihatkan sangat kuat Hingga akhirnya gak heran kalau orang bertubuh besar pun bukanlah seorang Ras Bukaner Lantas yang terjadi kepada Kuma ya Menurut Arthur sendiri secara biologis yang Kuma tuh udah mati ya Karena dia tak bisa bergerak atas keinginannya sendiri Sedangkan dari sisi perintah pun Kuma sudah tak bakal bisa mendengarnya Akan tetapi memori yang tersisa di tubuh Kuma Hal itulah yang membicu Kuma untuk bisa bergerak hingga saat ini Sehingga secara instingnya Kuma ingin melindungi Bonnie berkat keinginan besar yang memang sudah ada di tubuhnya Makanya bagi Arthur Kekuatan dari Ras Bukaner yang spesial ini adalah Ras Bukaner mampu untuk mengizinkan tekad miliknya Untuk dimiliki oleh sebuah benda mati Dan dalam kasus Kuma ya Benda matinya adalah Kuma itu sendiri Benda mati yang memiliki tekad sebenarnya bukanlah hal baru yang Odachi coba perlihatkan ke kita Karena faktanya ada dua bentuk yang sudah diperlihatkan Pertama ada buah iblis tipe Zuan Lalu ya Kedua ada benda mati yang diturunkan tekadnya melalui buah iblis Ya buah iblis Zuan disebutkan memiliki tekad Jelas pernah dikatakan oleh para tetua guru sendiri Sedangkan benda mati yang memiliki tekad bisa kita lihat dari misalnya Pedang yang pernah digunakan oleh mantan pemimpin CP9 Di ANS Lobby Spandam Dimana pedang miliknya bisa memanjang dalam bentuk gajah Makanya kalau kita ingat-ingat Pernah ada pula perkataan dari salah satu anggota CP9 yang bilang Ketika memakan dua buah iblis Nantinya kedua iblis akan mulai bertarung di tubuh kalian Yang berakhir membuat tubuh kita meledak Hal ini mungkin adalah konsep yang sudah dipikirkan oleh Odachi Dimana sebuah benda mati atau buah iblis Zuan itu sendiri Emang dibuat memiliki tekad Luffy sendiri pun bisa kita jadikan contoh paling simple Bagaimana di mode nikahnya Luffy seakan memiliki keperibadian yang cukup berbeda Dia tertawa sendiri Suka mengatakan hal-hal random Yang kalau kata Arthur ya Perkataan Luffy terkadang mewakili apa yang tertulis dari lagu Bingsage Bahkan Saka sendiri emang menguatkan pendapat Arthur Dimana dia udah bilang ada beberapa kasus Ketika buah iblis di penjuan berhasil dibangkitkan Kekuatannya diserap Malah mengkontrol sifat atau keperibadian dari pengguna Sehingga kalau penggunanya belum cukup kuat untuk bisa menahan tekad mereka sendiri Apa yang akan terjadi kepada tubuh mereka yang tak lain mirip dengan binatang buas yang pernah kita lihat di Impel Dawn Karena kayak misalnya yang berbentuk Minotaur atau yang lainnya ya Mereka semua pada awalnya adalah manusia yang memakan buah iblis Zuan Namun karena memiliki tekad yang lemah Ketika berhasil membangkitkan kekuatan awak keningnya Buah iblis mereka malah mengambil alih tubuh mereka dan menjadikan mereka layaknya binatang buas Ya mereka bergerak menggunakan insting dari buah iblis mereka ya Karena tubuh aslinya sudah berhasil dikuasai Wow Bukankah hal itu terdengar cukup familiar Karena apa yang terjadi kepada Kuma sekarang pun kurang lebih seperti itu Jadi bukankah mungkin ya menurut Arthur Kalau kekuatan dari Bukana berhubungan erat dengan tekad yang diwariskan Meski orangnya sudah mati sekalipun Layaknya apa yang dikatakan oleh Dr. Hiluluk ya Seseorang mati ketika mereka dilupain Konsep pewarisan tekad atau inherited will ya Emang udah sering banget kita dengar Tapi dari dulu ya Itu hanyalah sebuah konsep Dimana ketika seorang mati akan muncul orang lain dengan tekad yang sama Bahkan jika mesin tekad akan terhubung dengan buah iblis Situ itu memodel nikah pun seolah terpanggil dan dimakan oleh dirinya Terus menurut Arthur Gimana kalau konsep inherited will itu bukan hanya menjadi konsep Yang membuat seorang seolah bisa tetap hidup Namun bermakna literal pula Yang berarti emang ada kekuatan untuk memberikan atau melanjutkan tekad orang yang sudah mati Yang mana kekuatan itu dimiliki oleh Ras Bukana Sehingga meski mati mereka masih bisa hidup dengan tekad yang tersisa dalam tubuhnya Lanjut hal ini pula yang disoroti Arthur Bagaimana nikah dan Ras Bukanaer pada akhirnya memiliki hubungan re Karena seperti yang kita tahu Bukanaer dianggap memiliki suatu kesalahan yang tak dapat diampuni Namun apakah itu sebenarnya sebuah perilaku yang menjadi salah Atau malah karena Ras Bukanaer lah mereka menjadi salah Maksud Arthur disini ya Adalah apakah karena Joy B berasal dari Ras Bukanaer Sehingga mereka dianggap memiliki suatu dosa Karena faktanya topi jerami yang pernah kita lihat di Marijua Bukankah jika dinilai dari segi ukuran kita semua bisa menebak Kalau ukuran topinya cocok dengan ukuran tubuh dari Ras Bukanaer Sedangkan untuk masalah nikah sendiri Arthur bilang kalau nikah sama seperti apa yang dikatakan Kuma Kalau nikah merupakan sosok legenda Karena pada dasarnya Buah Iblis tipe Zuan mitologi emang seperti itu sifatnya Maka gak heran pula ya Kalau Buah Iblis tipe Zuan dianggap memiliki will mereka sendiri Sehingga Luffy yang pada Gear 5-nya pun ya Dia seakan sudah memiliki keperibadian lain Dengan melakukan hal-hal seperti bukan dirinya Tapi di satu momen ya Luffy seperti ingin memberitahu Kalau tenang aku masih memiliki kontrol penuh akan tubuhku Ya pada dasarnya emang Buah Iblis seakan masih menyimpan kenangan Atau rekaman memori dari pengguna sebelumnya Seperti bagaimana konsep bloodline elemen yang juga diperkenalkan oleh Dr. Vegapang Dimana contoh nyatanya ada pada Esnake yang tidak diberikan program tambahan apa-apa Namun layaknya Hancocknya Esnake beriaksi sama terhadap Luffy Hal ini terus dihubungkan oleh Arthur Bagaimana Ras Bukanaer pula dianggap menjadi bahan penelitian dari orang pertama yang membuat Buah Iblis Sebelum akhirnya dia menemukan cara untuk mengkopi dan mereplika kemampuan dari Ras Bukanaer ini Hingga akhirnya dia bisa membuat sebuah Buah Iblis Bahkan yang lebih mengejutkan dari apa yang disampaikan oleh Arthur Sebenarnya ada di momen saat ini Karena seperti yang kita tahu selain Kuma ya Iron Giant pun sudah sempat diperkenalkan di waktu yang kurang lebih relatif bebarengan Hal yang dulu sempat kita ungkapin kalau keduanya pun emang memiliki kemiripan Namun yang jelas ya Iron Giant sempat sekali beriaksi ketika mendengar suara drum liberation Suara yang muncul ketika Luffy sedang menggunakan mode Gear 5-nya Lucunya ya kita ketahui Dr. Vegapang sendiri pun masih kesulitan untuk membongkar sumber energi dari robot kuno itu Karena hingga detik ini belum berhasil ditemukan sumber energi yang bisa membuat robot bisa tetap berjalan selama ratusan tahun Lalu Arthur dengan sangat berani mengatakan Bagaimana jika sebenarnya Iron Giant itu emang tak memiliki sumber energi sejak awal Ya bagaimana kalau sebenarnya Iron Giant gak pernah sekalipun bisa dikontrol maupun diberikan perintah Tapi dia tetap masih bergerak Ya bagaimana jika Iron Giant itu adalah manifestasi dari seorang ras bukan air yang menyerahkan dekatnya kepada benda mati Layaknya kuma yang sekarang sudah bisa kita anggap mati namun tubuhnya masih tetap bisa bergerak Hal yang sama terjadi kepada Iron Giant Dimana seorang ras bukan air memberikan tekadnya kepada besi-besi yang dibentuk menjadi robot itu Menyebabkan robot tersebut mampu bergerak meskipun tanpa memiliki sumber energi sekalipun Bahkan lebih gilanya lagi bagaimana jika menurut Arthur Orang berasal dari ras bukan air yang telah menyerahkan tekadnya itu adalah Joy Boy Ya bagaimana jika Joy Boy masih hidup namun dalam bentuk Iron Giant yang ada di lap milik Dator Vegapunk Layaknya kuma yang bisa datang untuk menemukan Bonnie yang menjadi keinginan utama yang mendorong dirinya Bagaimana ya kalau Iron Giant bergerak dengan tujuan akhir untuk menemukan One Piece Bukankah hal ini akan lebih menjadi sangat gila Walau Arthur sendiri masih bilang kalau ini semuanya pendapat semata Tapi pendapat dari seorang Arthur Orang yang mempelajari One Piece Yang mendedikasikan hidupnya untuk One Piece Kayaknya hal cukup menarik untuk kita kawal Apakah pendapat Arthur ini bahkan menjadi kenyataan atau enggak So gimana menurut kalian? Coret-coret aja di kolom komentarnya See you again next time Adios, stay safe everyone Salam Animedia Yeah